Intro Dalam pidato pembukaan masa sidang yang keempat tahun sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan kebijakan fiskal APBN tahun 2021 sangat tergantung pada pemulihan sosial dan ekonomi pada tahun 2020. Untuk itu APBN tahun 2021 diarahkan untuk memberikan stimulus pemulihan ekonomi dan sosial. Desain APBN 2021 agar diarahkan untuk menjadi stimulus kebijakan fiskal dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial serta menjadi momentum dalam melakukan berbagai reformasi kebijakan pembangunan sehingga dapat mempercepat kemajuan Indonesia di berbagai bidang. Namun Puan menyarankan kebijakan belanja negara agar dapat mempertimbangkan kemampuan pendapatan negara, pengendalian defisit, kapasitas rasio utang, dan resiko beban utang yang akan memberikan tekanan beban fiskal pada tahun mendatang. Yang menempatkan kebijakan belanja sebagai stimulus utama kebijakan fiskal agar mempertimbangkan juga kemampuan pendapatan negara, pengendalian defisit, kapasitas rasio utang, dan resiko beban utang yang akan memberikan tekanan ruang fiskal pada tahun-tahun mendatang. BPR dalam membahas terangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2021 akan mencermati dan memastikan agar kebijakan fiskal tahun 2021 dapat lebih efektif dalam menjalankan pembangunan nasional bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan berbagai bidang. Dari Senayan, Jakarta, Mahir dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih telah menonton!